Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara semua Berikut ini tujuh tanda akan datang kiamat besar 1. Matahari terbit dari barat Tanda-tanda hari kiamat akan terjadi adalah apabila matahari terbit dari barat Saat inilah semua manusia akan mengaku beriman kepada Allah SWT dan Nabi-Nya Namun iman itu sudah tidak berguna Rasulullah SAW bersabda Tidaklah kiamat terjadi sehingga matahari terbit dari tempat tenggelamnya, barat Maka apabila matahari telah terbit dari barat, berimanlah semua manusia Namun tidaklah berguna imannya saat itu Kecuali apabila telah beriman sebelum peristiwa itu dan telah berbuat baik atas dasar keimanannya itu Hadis Riwayat Muslim 2. Munculnya binatang yang dapat berbicara Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya tanda-tanda pertama datangnya hari kiamat ialah terbitnya matahari dari arah barat dan datangnya binatang di tengah-tengah halayat pada waktu duha Jika salah satu muncul lebih dulu maka yang satunya akan segera menyusul Hadis Riwayat Muslim dan Abu Dawud 3. Keluarnya Imam Mahdi Di saat keadaan bumi dan manusia sudah kacau balau, muncullah Imam Mahdi yang memiliki budi pekerti dan akhlak seperti Rasulullah SAW Namun tubuh dan wajahnya tidak mirip Sesungguhnya, ia adalah termasuk keluarga beliau Rasulullah SAW bersabda Yang artinya, sesungguhnya Imam Mahdi akan keluar pada akhir zaman namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdillah Hadis Riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi 4. Munculnya Dajjal Tanda-tanda hari kiamat selanjutnya adalah munculnya Dajjal di antara umat manusia Ia membawa kesesatan dan selalu mengajak manusia berpaling dari agama yang benar Ia mengaku dirinya adalah Nabi sehingga banyak orang tersesat mengikuti jalannya Apalagi, ia diberi Allah SWT kemampuan dan keajaiban sehingga orang-orang percaya bahwa itu adalah mukjizatnya atau bahkan menganggapnya Tuhan 5. Keluarnya Yakjuj dan Makjuj Yakjuj-Makjuj adalah golongan orang yang membuat kerusakan di muka bumi Dalam surah Al-Anbiya dijelaskan, mereka akan turun dari tempat yang tinggi setelah tembok penghalang hancur 6. Menyebarnya Akduhan Pada hari kiamat kelak, bumi akan ditutupi dengan asap yang sangat banyak selama 40 hari Orang-orang mukmin akan merasakan asap itu sebagai flu, sedangkan orang kafir dibuat mabuk karenanya 7. Turunnya Nabi Isa AS Selama ini Nabi Isa AS belum meninggal Ia hanya diangkat Allah SWT ke langit dan diturunkan lagi ketika bumi akan kiamat Ia turun untuk menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW, membunuh Dajjal, menghancurkan salib, dan membebaskan pajak Saudara-saudaraku sekalian, kita telah membahas tujuh tanda akan datangnya hari kiamat Semoga video ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu bertakwa kepada Allah SWT Marilah kita perbanyak amal soleh, bertobat dari segala dosa, dan selalu siap menyambut kedatangan hari akhir Ingatlah, waktu terus berjalan dan kematian bisa datang kapan saja Jadikanlah setiap detik hidup kita berharga dengan beribadah kepada Allah Allah walaam bisoab